Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di video kali ini saya akan membahas tentang pajak youtube Tapi setelah intro berikut ini Intro 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 Kali ini saya akan membahas topik yang sedang menggemparkan para youtuber dan para konten kreator di dunia Saat ini youtube amerika telah menerapkan pajak penghasilan youtube bagi para youtuber ataupun para konten kreator Karena youtube ini berasal dari amerika Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti semua kebijakan ataupun peraturan youtube ataupun kebijakan partner youtube Tidak usah khawatir karena pajak ini hanya berlaku pada video yang mendapatkan viewers dari amerika Misalkan kamu bulan ini mendapatkan 1 juta viewers ya Nah yang 1000 viewers itu berasal dari amerika penontonnya Semisalkan lagi yang dari 1000 viewers itu kamu mendapatkan 10 dolar Nah penghasilan yang 10 dolar itu akan dikenakan pajak dari amerika Seperti itu guys Pajak hanya berlaku pada penghasilan atau pada video yang ditonton oleh viewers dari amerika Yang gue tau semua negara menerapkan sistem pajak ya Semua negara-negara punya peraturan pajak yang berbeda Kalau misalkan Indonesia itu sekitar 10% Misalkan dari 10 dolar itu maka akan dipotong sebesar 10% Maka nanti akan menjadi 9 dolar Seperti itu guys Maka dari itu kalian wajib mengisi formulir info pajak dari google adsense kalian masing-masing guys Paling lambat itu sampai tanggal 31 Mei 2021 Jika sampai tanggal tersebut kamu belum mengisi formulir pajak tersebut Maka semua penghasilan dari youtube kamu akan dipotong pajak Jadi tidak hanya penghasilan dari amerika saja yang dipotong Termasuk penghasilan dari negara lain Termasuk juga penghasilan dari viewers yang berasal dari negara Indonesia Akan ikut terkena pajak dari amerika guys Maka dari itu kita harus segera dan wajib mengisi formulir pajak di google adsense kalian masing-masing guys Sebelum terlambat Caranya seperti apa kita simak pada video berikut ini guys Langkah pertama kita masuk ke beranda google adsense ya Kita masuk ke google adsense masing-masing ya Setelah kita masuk ke google adsense masing-masing Nah ini pada beranda sudah ada pemberitahuan terbaru mengenai kebijakan Penting periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari anda Semua kreator dan partner youtube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran anda telah akurat Jadi kita wajib mengisi ini guys Caranya bagaimana bisa langsung klik kelola info pajak Bisa juga kita klik di pembayaran Nanti akan sama seperti ini guys Kita lanjut aja kita klik kelola info pajak Untuk menerima pembayaran dari google pastikan anda memberikan informasi pajak Proses ini memerlukan beberapa menit Langsung saja kita lanjutkan Untuk tambahkan info pajak Klik di sini guys Kita klik perorangan Kemudian kita lanjut ke berikutnya Ya disini ke bawah Apa anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat Ya karena saya warga negara dari Indonesia Jadi kita pilih tidak Dan kita klik berikutnya Ya kita pilih w8bn Karena akun saya ini milik perorangan ya Kalau misalkan tadi pil non perorangan Berarti kita pilih w8x Karena saya akunnya milik perorangan Jadi saya pilih yang w8bn Ya kita mulai formulir w8bn Disini formulir pajak w8bn Yang pertama adalah identitas pajak Ya nama sudah otomatis ini ya Kemudian Nama DBA Kita abaikan aja Kemudian negara pengguna Kita pilih sesuai negara masing-masing ya guys Kita pilih negara Indonesia Karena saya WNI Kita pilih Indonesia Ya kita pilih Indonesia Ya Kemudian kita ke bawah Nomor identitas pajak Disini tin ya guys Perlu memasukkan tin Atau NPWP Saran saya bagi kamu yang belum punya NPWP Itu lebih baik membuat NPWP terlebih dahulu guys ya Nomor NPWP bisa didapatkan dengan mudah untuk saat ini ya guys Tinggal kalian buat atau daftar aja secara online guys Nanti saya kasih linknya pada deskripsi Ya setelah selesai daftar online kita langsung mendapatkan Ke nomor NPWP Dan nanti kartu NPWP nya akan ditemukan kita guys ya Karena saya sudah punya Disini saya masukkan NPWP yang saya miliki guys Jika kita tidak punya NPWP atau tidak memasukkan NPWP disini Nanti kita akan dikenakan pajak sebesar 3% ya guys Ya Jadi saran saya lebih baik kamu Membuat NPWP terlebih dahulu Kita langsung klik berikutnya Berikutnya kita mengisikan alamat disini guys Ya Ya kita akan mengisikan alamat disini Ya Ya Jika alamat kita tidak mencukupi bisa kita isi baris alamat kedua Sini kita tuliskan kotanya Kemudian kita pilih provinsi Kita masukkan kode pos Kita centang ini guys Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap Kita langsung klik berikutnya Kemudian Tahap ketiga kita masuk ke perjanjian pajak Apakah anda ingin mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak Di sini kita pilih ya Di sini kita pilih ya Negara Indonesia Kemudian tarif dan ketentuan khusus Kemudian tarif dan ketentuan khusus Di sini kita pilih layanan adsense Ya Kita klik layanan adsense Kemudian pasal 8 S1 kita klik Kemudian tarif pemotongan pajak Kita isi yang paling kecil aja ya guys Tapi nanti tetap ada potongan Kemudian bagian ini kita centang aja guys Kemudian kita masuk di YouTube Nah kita lanjutkan Kita pilih pasal 13 ayat 2 Kemudian tarif pemotongan pajak Kita pilih 10% Kemudian kita centang Kemudian tentang hak cipta YouTube The Play Kita pilih pasalnya sesuai yang ada di sini guys Kemudian kita pilih Kemudian kita pilih 10% Kemudian kita klik centang lagi Kemudian setelah selesai mengisi ini semua Kita pilih berikutnya Ya ini yang ini lupa lupa tadi nggak dicentang ya guys Ya nanti yang ini kita dicentang dulu Kemudian kita klik berikutnya Nomor empat ini adalah tentang pratinjau dokumen Ya ini kita tinggal centang kemudian klik berikutnya Nomor itu tentang sertifikasi Di sini kita tinggal menuliskan nama lengkap resmi Ini ada dua pilihan yang pertama Ya saya adalah orang yang tem di bagian tanda tangan Dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri Yang kedua tidak saya bertanda tangan atas nama orang yang tercantum dengan tanda tangan Misalnya agen, pengacara, penerima, kuasa, pelaksanaan wali orang tua atau pemberkuasa Jadi kita pilih yang pertama ya guys Kemudian kita klik berikutnya Kemudian yang nomor enam Aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat Aktivitas layanan yang dijalankan di Amerika Serikat Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian entitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk di Google Amerika Serikat Bagi nomor enam ini kita pilih tidak ya guys Kemudian kita checklist aja belian bawahnya Kita lanjut ke bawah Pernyataan tertulis perubahan status Menurut yang gue baca ini Pilihan pertama itu saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada Yang belum menerima pembayaran Ini berarti kalau yang setang Jika kita sudah dimonetisasi oleh AdSense Ya tapi kita belum menerima pembayaran sama sekali ya Berarti ini untuk channel baru yang sudah di Berarti ini channel baru yang Sudah dimonetisasi Belum pernah gajian ya guys Nanti pilih ini Sedangkan nomor 2 atau bawahnya Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelum menerima pembayaran Ini yang sebelumnya sudah gajian atau menerima pembayaran Begitu guys Jadi saya pilih yang ini Kemudian klik checklist aja Kemudian kita pilih Guys Ini kelola info pajak sudah berhasil diajukan Dan statusnya di setuju Dikirim pada tanggal 11 Maret 2021 Dikirim oleh Olimolidin Yaitu saya sendiri Ya Nah ini perbedaan yang terjadi guys Nah ketika kita tidak melakukan pengisian NPWP atau belum punya NPWP Nanti disini akan terisi 30% guys Ya makanya itu cukup besar sekali Jadi kalau saran saya sebelum mengisi formulir ini Kita lebih baik membuat NPWP Karena sekarang membuat NPWP dan mendapatkan nomor NPWP itu sangat mudah bisa secara online guys Oke Seperti itu dia caranya mengisi formulir pajak dari Google AdSensei Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan share video ini Jika kalian suka dengan channel ini Maka silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng Sampai jumpa pada video berikutnya Jangan lupa untuk tetap dukung terus channel saya agar ke depan semakin berkembang Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh